Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua kita jumpa lagi di tongkrongan channel MTC ya Kita akan belajar bersama lagi mencari solusi kasus-kasus handphone yang bermasalah atau error Kali ini ada OPPO A5S ya OPPO A5S dengan kasusnya yaitu otomatis masuk mode recovery Waduh ini bekasnya dilem ini Jadi otomatis mode recovery kita coba nyalakan Ya ternyata benar ya disini langsung ya kita tekan tombol power disini langsung mode recovery nya nongol ya Ya benar ini langsung masuk ke mode recovery nah dilihat dari fisiknya ini Tombol volume bawah volume atasnya itu seperti bekas dilem ini Karena fisik dari tombol volume bawah maupun atas seperti lem kita akan fokus bagian sini ya Karena masuk mode recovery nya OPPO A5S itu kan biasanya kombinasi tombol power dengan tombol volume bawah ya Nah sedangkan fisik dari tombol volume bawahnya seperti dilem kemungkinan neken terus ya Maka kita akan fokus bagian tombol volume bawah ini ya Kita jangan ke arah yang ekstrim dulu ya Karena dengan kenyataan fisiknya ini memang mencurigakan Oke kita akan coba bongkar dulu ya Kita akan fokus ke bagian volume Mudah-mudahan saja permasalahannya dari situ ya Untuk membongkarnya sendiri kalau OPPO A5S itu backdoor nya dilem ya Jadi kita harus kasih panas dulu backdoor nya Supaya lebih mudah untuk mengangkatnya Perlu diperhatikan juga buat sobat-sobat semua Disini ada pinjer pin dan juga pasti ada fleksibel nya itu perlu hati-hati ya Kita jangan langsung tarik saja Jangan sampai fleksibel nya itu putus ya Bentar Handphone ini datang keluhannya mod recovery Ternyata disaat kita bongkar Karena tidak hati-hati Finger pin atau sidik jarinya juga error Makanya kita perlu hati-hati Jangan main tarik saja Ini untuk bagian fleksibel sidik jarinya ya di baut Jadi kita coba dulu bautnya Nah seringkali terjadi ya Nah seringkali terjadi ya Fleksibel fleksibel Dinger pin pada putus Karena kita tidak hati-hati disaat membongkarnya ya Jadi kita main tarik saja Kita selanjutnya akan Mencopot satu persatu bautnya Yang terlalu menunggu Yang terlalu dia Yang terlalu dia Yan'an Yang terlalu Dan Kami Kami Si Kami 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 mantep banget ini sobat di lamp power ini kasihnya saya saranin kalau handphone ya jangan sekali-kali di lamp power ya sobat itu sangat berbahaya itu kita coba nyalakan ya karena permasalahannya ini tidak bisa gerak ini tombol volume bawah maupun tombol volume atas tapi kalau mod recovery daripada Oppo A5s itu kan kombinasi tombol power sama volume bawah kita coba nyalakan handphonenya setelah backdoor nya itu kita copot apa masih mod recovery atau tidak ya karena untuk pergerakan keytune nya itu masih normal masih untung tidak kena lem kita coba nyalakan ya nah ya benar disini mod recovery nya sudah hilang ya jadi permasalahannya tombol volume bawah ini tidak bisa gerak karena kena lem ya berarti untuk keytune nya sendiri itu masih normal ya alhamdulillah ya alhamdulillah ternyata permasalahannya ada di bagian backdoor karena tombol volume bawahnya itu tidak bisa bergerak atau neken terus ya jadi saat kita nyalakan langsung otomatis mod recovery oke kalau sudah positif ternyata handphonenya masih normal ya maupun tombol-tombolnya jadi permasalahannya ada di bagian tombol yang di backdoor nya ya atau di tulangnya jadi kita akan coba bersihkan aja dulu karena bekas-bekas lainnya jadi buat sobat-sobat semua kalau menghadapi kasus seperti ini ya artinya otomatis mod recovery kita coba dulu cek tombol volume baik bawah maupun atas sedangkan untuk tombol volume sedangkan untuk HP Oppo A5S untuk masuk mod recovery itu kan dia kombinasi tombol volume bawah dan tombol power jadi cek dulu normal lapangga seperti ini jadi karena kena lem jadi tidak bisa gerak tombolnya itu akhirnya mungkin neken terus ya jadi di saat kita tekan tombol volume jadi di saat kita tekan tombol power itu tombol volume bawahnya neken terus akhirnya otomatis masuk mode recovery makanya tadi yang seperti saya katakan kalau handphone jangan sekali-kali dilem ya karena bisa bersiko fatal apalagi kalau kena mesin kita bersihkan dulu ini lem power ini masih untung gak kena ini ya gak kena mesin kalau kena mesin bisa berhenti ya kita coba tes dulu ya kita pasang untuk lem power nya udah kita bersihin kita akan coba matikan dulu handphone nya kemudian kita nyalakan lagi kemudian kalau sudah positif mati kita akan coba nyalakan lagi apakah sudah normal apa masih mode recovery ya alhamdulillah disini tampilan mode recovery yang di pojok ini udah gak ada ini ini sudah bisa dipastikan normal ya demikianlah sobat sobat semua kasus handphone a5s yang otomatis mode recovery ternyata permasalahannya ada di tombol ya itu juga tombol luar yang buat nekennya karena dilem jadi neken terus tombol volume bawahnya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna buat kita semua seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi salam sejahtera semoga tetap lancar aktivitasnya semoga sehat selalu panjang umur banyak rejeki dan barokat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera